Masih isi nut keramik atau granit pake semen? Hmm, udah gak jaman ya teman-teman Kali ini aku bakal spill nih Buat teman-teman yang mau isi nut keramik atau granitnya itu Ya bisa pake epoksi Dan sekarang aku bakal spill Sebagus apa sih epoksi ini? Hmm, penasaran gak teman-teman? Yuk sini kita spill semuanya Hanya ada di cerita bunda Episode cerita bunda kali ini tuh sedikit berbeda ya teman-teman Kalau teman-teman lihat background aku Ya ini dindingnya pada kotor ya Mohon dimaklum karena rumah aku tuh sekarang lagi direnovasi Dan sebelumnya ya Ini rumah itu belum punya cakar ayam Jadi aku kasih cakar ayam Sehingga kalau aku mau kasih cakar ayam Granit di rumah aku nih harus dilepas beberapa teman-teman gitu Nah ini untuk pengerjaan cakar ayamnya tuh udah selesai Dan kemarin tuh tukang baru aja pasang lagi granitnya Dan setelah pasang granit ini Aku waktu itu tuh sempet searching-searching juga teman-teman ya Kita ngasih natnya warna apa ya Karena aku lihat di medsos Warna nat granit itu beda-beda gitu Gak cuma warna yang kayak semen aja Akhirnya ketemulah nat ini teman-teman ya Pengisi nat namanya epoxy Dari brandnya gapu Nih kalau teman-teman lihat ya Ini dia kayak gini Nih kalau teman-teman mau beli ya Nanti teman-teman bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini Nah sebetulnya aku juga baru banget teman-teman ya Kenal epoxy ini teman-teman Tapi aku yakin dibandingin sama semen biasa Si epoxy ini pasti lebih bagus Kenapa? Karena dia memang dikhususkan untuk nat Untuk nat granit atau nat keramik Jadi aku meyakini bahwa si epoxy ini tuh Bakalan lebih bagus hasilnya Dan pengalaman aku sebelum-sebelumnya ya Di rumah orang tua aku Untuk granit atau keramik Yang dinat dengan semen Kalau misalnya tukangnya itu gak bisa ngerjainnya Itu lama-lama si semennya itu bakalan kopong-kopong teman-teman Aku udah beberapa kali ngeliat nat yang seperti itu Kejadian juga di rumah aku ya Sekarang ini di bagian kamar mandi itu sama Itu udah agak ngelupas-ngelupas gitu Di bagian natnya Nah disini aku mau review ke teman-teman semua ya Mengenai epoxy dari brannya Gapu Nah Gapu ini merupakan salah satu produk nat Yang ada di Indonesia ya teman-teman Nah sistem produksi Gapunya sendiri Dia tuh sudah sesuai dengan teknologi Dan standar produksi Jepang Dengan proses mesin otomatis Yang memastikan konsistensi kualitas produk Gapu epoxy ini juga punya beberapa kelebihan ya teman-teman Salah satunya dia itu water resistant Jadi tahan air ya teman-teman Apalagi kalau misalnya teman-teman Yang punya kamar mandi nih di lantai 2 gitu ya Biar gak bocor Ini salah satu penyelamat menurut aku ya Lalu dia juga banyak pilihan warnanya teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Ini produknya Gapu ini Ini kebetulan aku punya color cardnya Dia punya 12 warna Teman-teman yang warna-warna ini tuh bisa disesuaikan sama keramik atau granit teman-teman ya di rumah Nah terus gimana nih kalau warnanya ini yang persedia gak sama sama warna granit yang ada di rumah teman-teman Tenang aja teman-teman tuh nanti bisa request warna teman-teman ke brand Gapunya Keren kan Nah Gapu ini juga punya keunggulan salah satunya tahan noda ya teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman nih granitnya ketumpahan kopi atau zat-zat lainnya itu cukup dibersihin aja Dilap dan dia bakalan tahan warnanya sama gak akan berubah Karena ada nut-nut keramik atau granit Dimana pas kita udah pakein misalnya warnanya tuh putih Nah nanti lama-lama tuh dia bakal menguning Nah kalau yang Gapu ini tuh enggak ya teman-teman Gapu epoxy ini juga tahan lama ya teman-teman Jadi kalau nut biasa itu akan mudah retak karena tekanan dan gesekan kaki di lantai Terutama di area komersial Nah Gapu ini memiliki daya tahan yang sangat tinggi dan umur pakainya juga sangat panjang Terus perbedaan Gapu dengan nut lainnya dia juga cepat kering ya teman-teman Jadi kalau semen atau nut lain itu keringnya bisa 12-24 jam Kalau Gapu ini bisa kering hanya dalam waktu 3-5 jam Wah keren banget ya Dan yang paling penting Gapu ini tahan terhadap cuaca panas ya Jadi kalau misalnya teman-teman nih pakein nut granit biasanya buat di luar ya teman-teman ya Tepaknya yang di luar nih di luar kan kena sinar matahari Itu dia bisa tahan ya teman-teman ya terhadap iklim panas Sesi terakhir nih ini pasti yang udah teman-teman tunggu dari tadi Yaitu cara mengaplikasikannya Apa aja sih alat-alatnya ini? Nah ini aku kenalin ya teman-teman Jadi yang tadi ini color cardnya teman-teman udah liat ya Nanti bakalan aku zoom biar teman-teman tuh bisa liat lebih jelas juga ya teman-teman Ini warnanya siapa tau ini warnanya tuh cocok sama keramik teman-teman Atau granit teman-teman ya sinatnya Nah lalu ini apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan buat pasang nut Yang pertama ini ada dua komponen aplikator gun Teman-teman bisa liat ya Ini sebenarnya aplikatornya ini sama kayak aplikator yang dipakai buat silen kaca ya teman-teman Cuman bedanya kalau ini dua ya ini dual kan Kalau yang buat kaca tuh silennya satu biasanya dia disininya Aplikator gunnya Nih kayak gini ya Ini kegunaannya untuk mencampur dua komponen sebelum diaplikasikan teman-teman ya Jadi kan nih gapuk tuh kayak gini ya dia Foxy nya tuh ada dua Jadi komponennya ada komponen A komponen B Nanti dia dimasukin ke sini Dan nanti tuh bakalan tercampur gitu buat nyampurnya dulu nih ini Dia nanti pas keluarnya tuh jadi bareng-bareng Nah untuk memastikan dua komponen epoxy ini tercampur secara merata Nah ini dibutuhkan mixing nozzle teman-teman Kayak gini dia Nah kalau teman-teman beli ya beli epoxy nya Biasanya udah satu paket nih sama mixing nozzle nya Tapi untuk aplikator gunnya ini Ini belum termasuk teman-teman jadi dijualnya itu terpisah Lanjut disini ada tool set kit ya ini Ini tuh udah satu paket ya Tapi yang aku punya ini Bukan yang electrical ya teman-teman Jadi yang biasa Nih ada apa aja Kita lihat ya teman-teman Yang pertama ada Teman-teman bisa tebak Ini adalah Ya betul Ini adalah scraper ya teman-teman Jadi ini bisa dipakai Buat Ngebersihin si nutnya ya teman-teman Ya kalau udah kering Nah terus Ini Ada apa lagi Kita lihat Ini ada Pig namanya Jadi kalau misalnya Granit atau keramik teman-teman itu Masih ada semennya Ya masih ada sisa-sisaan Ya sisa-sisaan puing gitu ya Yang nempel-nempel Ini bisa dibersihin pakai pig Ya Lalu ada Cutter Ini kalau cutter aku beli sendiri ya teman-teman Terus disini ada Wax and sponge Ya Jadi dia dalamnya kayak gini Ini aku buka kali ya Nah Ini untuk memudahkan saat Pengelupasan sisa-sisaan mat ya teman-teman Terus kalau teman-teman butuh brush juga teman-teman bisa beli brush ya Nah terus disini ada corner ya teman-teman Ini ada Outside corner Ada inside corner ya Dan juga ada Ball pressure Ini juga sama sih buat pressure juga Jadi yang ini namanya Outside corner pressure Yang ini inside corner pressure Disini juga sama Ini ini ada Ini buat pressure ya Gunanya ya teman-teman Jadi toolsnya ini semuanya digunakan Untuk memudahkan pengisian mat Lalu juga untuk menyelesaikan sisa growth Atau sisa natnya itu ya Biar bisa kita bersihin lagi sisaannya Dan juga penyelesaian detail sudut Biar hasilnya tuh keliatan lebih sempurna Oke teman-teman itu tadi ya Cerita dari aku Sekaligus review Mengenai epoxy tile growth Dari brandnya Gapu Mudah-mudahan bermanfaat nih Buat teman-teman semua Dan kalau teman-teman yang mau beli nih Sekali lagi teman-teman bisa langsung cek link pembeliannya Di deskripsi video ini Karena disitu ada link pembeliannya ya Tinggal langsung klik aja Jangan lupa juga teman-teman like, subscribe Aktifin juga loncengnya Sampai jumpa Semoga bermanfaat